Intro Jasad putra sulung Rituan Kamil Emeril Kang Mumtaz atau Eril telah ditemukan di Bendungan Enghalde pada Rabu 8 Juni 2.22 sekitar pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Terkini Rituan Kamil mengunggah postingan dengan mengucapkan syukur dan memastikan Eril memang sudah ditemukan. Hal itu disampaikan Rituan Kamil dalam media sosial Instagram pribadinya at Rituan Kamil pada Kamis 9 Juni 2.22. Dalam postingannya ia menganggungkan nama Tuhan. Hal ini lantaran jenazah putra tercintanya akhirnya telah ditemukan. Dengan rasa haru ia mengucap syukur karena doa yang dipanjatkan keluarga sudah dikabulkan. Dalam postingannya juga ia mengonfirmasi jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2.22. Sedangkan untuk pemakaman jenazah pada Senin 13 Juni 2.22. Tak lupa Gubernur Jawa Barat itu mengucapkan terima kasih kepada otoritas setempat yang telah membantu pencarian jasad Eril terutama kepada KBRI Swiss, Kepolisian, dan Pemerintah Kotabel. Orang nomor satu di Jawa Barat itu lantas juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas mendoakan Eril. Yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss, kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini Alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah rindu'i. Selanjutnya selaku keluarga akan menerima al-malung Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim. Hakkul Muslimi al-Muslimi situn diantaranya fa'idah ma'atarfad bahu. Apabila dia wafat maka endahlah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!